BANG INDONESIA Bank Indonesia kembali menggelar Indonesia Syariah Economic Festival atau ISAF tahun 2022 di Jakarta Convention Center. Gelaran ke-9 ini menjadi ajang berskala global untuk menjadikan Indonesia sebagai center of excellence dalam pengembangan ekonomi syariah dunia. Tahun ini ISAF menghadirkan ratusan eksibitor dari berbagai kategori usaha UMKM dan pelaku ekonomi syariah seperti produk ekonomi pondok pesantren, modest fashion, Islamic education, hobbies and communities, kuliner halau, digital transaksi, e-commerce, bank, dan keuangan syariah. Untuk fashion, ISAF juga menghadirkan Indonesia International Modest Fashion Festival atau Into Motion Face untuk membantu para desainer dan brand lokal memperkenalkan karya terbaiknya dalam industri fashion muslim ke dunia. Dengan berkembangnya tren gaya hidup halal selama masa pandemi, pameran ini membangkitkan gairah bagi pelaku UMKM halal untuk menampilkan produknya. Hal ini semakin membuka peluang Indonesia menjadi pusat produk halal serta kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Suhut, mengapresiasi digelarnya ISAF tahun ini. Dia pun optimis, ISAF mampu menggairahkan kembali iklim ekonomi dan keuangan syariah tanah air yang sempat menurun selama masa pandemi COVID-19. Dan saya juga percaya, insya Allah, kolaborasi ini akan terus dilakukan diperkenalkan untuk menyokongkan pembangunan ekonomi islam dan keuangan. Dari Jakarta, tim meliputan Tawuf TV melaporkan.